Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk pertemuan kelima ini Kita akan lanjutkan materi pertemuan sebelumnya Yaitu di pertemuan sekarang itu Kita akan membuat form validasi pada kode igniter Nah disini diharapkan teman-teman mampu memahami Dan membuat form validasi untuk input data Dengan disertai validasi agar dalam memasukkan data ke database Menjadi lebih akurat dan tidak terjadi kesalahan Mahasiswa juga diharapkan memahami penggunaan dari library Library untuk form validasi Oke Nah Pertama-tama yang harus dilakukan adalah Memuat library form validasi dulu Nah untuk mengimplementasikannya Proses validasi data yang diperlukan adalah Memuat library pada form validasi terlebih dahulu Pada disini nih di application config autoload Baik, dia application Config autoload Nah disini teman-teman tinggal memasukkan di library-nya Di sini kita cari disini library library Nah ini Berarti disini kita tinggal masukkan form validasi Form underscore validasi Oke Setelah dibuat form validasi Nah Teman-teman harus merubah Yang di bagian matakuliah.php-nya Matakuliah.php ini ditempatkan ya Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas Ini di bagian controller Disini ada matakuliah.php Nah awalnya kan Waktu di pertemuan 3 kita baru membuat seperti ini ya Nah selanjutnya Kita akan Rubah Di bagian Ini nih Di bagian Function public cetaknya Oke Mari kita coba untuk Merubah Atau kita coba dari awal deh Biar nggak pusing ya Dari teman-teman ya Oke Ini kita cisakan aja Sampai Disini ya Oke Set PHP Oke Selanjutnya Kelas Mata kuliah X Extend C C Controll C I Controller Gimana Disini kurang S Nah Oke Selanjutnya Buka kurung kurawal Yap Public function Public function Index Buka kurung kurawal lagi String Okay String Load Okay Disload View View Validation Function Selanjutnya Public function Function Cetak Cetak Oke Buka kurung kurawal Sat String This Fires Do Mav Mav Set Form Set Trul Set trul Sering kode J selanjutnya Koma Kode mata kuliah Maaf Siap Hmm Require Lake Tiga Quire Quire Sama dengan Desk Kode Mata kuliah Harus diisi To Siap Kode 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 terlalu pendek Oke set Oke yang ini kita copy aja set Oke biar lebih cepat Oke Kita ganti aja disini jadi nama Oke 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 Sudah selesai selanjutnya If String this String lagi This Set Input Post Post This Mouth This This Form validation Form validation Is 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 hai 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 buka kurung kurung biasa view form mata kuliah oke else Stream data So I'm waiting Input Post Code Seperti biasa Kita coba copy aja Set Set Oke Set Okay Yang ini kita ganti Nama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok ini ada yang terlewat selamat menikmati 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 selamat menikmati